Akhirnya aku ambil seksian di appetizer, aku sendiri akan megang kimchi saladnya, jadi bisa lah bikin salad sendiri, gak ada masalah sih. Kita langsung diskusi, aku langsung bilang bahwasannya kita akan bikin makanan yang di twice dari makanan Indonesia dengan makanan Korea. Jadi aku gak mau tim kita ini akan ngasih makanan yang betul-betul pure dari Korea. Satu salad, pakai dressing, gue bujang, ini krim, oke. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin kimchi salad, ada juga nasi uduk bim bim bab, dan untuk dessertnya kita pakai yang lokal, ombus ombus. Nah pokoknya itu ombus, oke. Di sini aku manto aja sih sama mereka, pokoknya timku bisa menang. Terus yang pegang dessert siapa bisa pegang, apa yang bisa pegang, ombus ombus? Bisa. Aku langsung ditunjuk untuk membuat dessert. Bahwasannya aku harus membuat dessert Sumatera-Utara, yaitu ombus ombus. Kamu bantu Bang Nata, biar cepat aku sudah selesai langsung bantu ke sini aja, tapi itu kan bisa didiemin kan. Ternyata aku kebahagiaan dessert sama Bang Nata, yaitu bikin ombus ombus. Aku seharusnya kayaknya di main course, dia buat nasi uduk, aku buat sayuran kondimian lain-lainnya. Oke. Sabar nasi uduknya, kali ini biasanya kayak bagaimana? Nasi uduk, pokoknya pakai santan. Iya, tau. Santan, bubu putih. Kiki yang suruh saya bikin nasi. Dia tertau hal yang mau bikin nasi uduk, ini orang Papua nih. Mamai. Nah, karena aku belum ada kerja nih di sini, akhirnya aku ambil seksian di appetizer. Aku sendiri akan megang kimchi saladnya. Jadi, bisa lah bikin salad sendiri, gak ada masalah sih. Pokoknya nanti apa yang gue siap langsung kita bantu ke pakawan. Oke, tim biru bisa? Masuk. Karena tim biru mulai duluan, jadi menurutku keuntungan yang pertama kita bisa ambil bahan duluan. Jadi, kita gak harus rebutan sama tim sebelah. Aku langsung lari ke pantry, ngambil semua kondimen sayuran yang ada di bibim bab. Seperti jamur-jamuran, sayur-sayuran, dan telur. Oke, ini karena aku selalu lancar aja, Pak. Karena kita harus bikin 15 paket dan dikali 2, jadi 30 porsi. Jadi, kita ambil bahannya tuh banyak banget, karena kita gak mau kurang. Jadi, mending lebih daripada kurang. Kita jangan terlalu over the top dulu, ya, Pak. Ini take away food. Jadi, menurut aku nasi, kondrenya salad, dan juga bongkupi sauce, dan juga ada dessert. Itu aja. Selama nunggu 15 menit, kita manfaatkan untuk institusi. Kita membahas untuk 2 orang, 2 orang, dan yang megang apa aja. Akhirnya, Diva pegang dessert, dan dia mau bikin brownies. Jeb dan aku untuk menghandle main cost-nya. Pak Usman mau support kita, dan jangan lupa ada Nick dan Mas Aris untuk buat appetisernya. Nasi yang ada go juga. Ada rasanya, terus ada bulgogi, dan juga ada spring roll ini. 15 menit itu memang menguntungkan kita untuk diskusi. Tapi, waktu kerja kita berkurang. Tapi, semoga aja, walaupun kita lebih sedikit, 15 menit dari sebelah. Semoga kita bisa nampilin yang terbaik, dan kita lost di channel sini. Bang, kucing bang. Mantap, Bang, ya. Ini cukup, Pak. Sambahin lagi, kayaknya. Gitu? Iya. Gitu gitu? Iya. Tenang, Bang, Tuhan. Tenang? Iya, silah. Jangan bari-bari. Kau jangan pakai bahasa Jawa, nanti aku bingung. Kau jangan terlalu bari-bari, ya. Iya. Pokoknya jangan kau pakai bahasa Jawa, bingung aku nanti. Aduh, Bang Nata, aku tuh nggak mau pakai bahasa Jawa. Cuma emang bahasa Surabaya itu kayak gini, medok kayak gini. Tim Kuning make sure bahwa kita tahu konsepnya, dan juga kita hitung benar-benar tuh kontainernya, dan juga beberapa kondimen yang harus dipersiapkan. Kita bahasin dulu, partnya mau apa aja dulu. Nah, ini pasti main course, sudah ketahuan. Iya, kan? Repetizer ini, nggak jauh. Kita lihat packaging-nya, agar bisa menentukan elemen dari menu yang kita buat, agar di saat masuk ke box, itu benar-benar profesional. Ini nanti untuk ombus-ombus. Atau yang ini, mau yang mana? Pasti di sini. Ombus-ombus. Ini? Repetizer. Masih. Dessert? Ini main course. Ya, main course. Karena kita baru aja mau mulai, kita harus pikirin nih, nanti kalau udah selesai, kita mau plating di mana? Karena tempat teh kue itu ada banyak bentuknya. Akhirnya kita putusin untuk pakai beberapa tempat teh kue. Ini tadi ya? Bang, Nata. Hah? Ombus-ombusnya mau aku tambahin crumble, nggak biar ada tekstur. Boleh di sampingnya ya? Ya, coconut crumble ya. Yuk, yang enak ya. Oke. Karena aku nggak tahu ombus-ombus itu apa, jadi yang bikin adonan ombus-ombusnya itu Bang Nata. Aku nyarin ide buat bikin coconut sauce, dan juga coconut crumble. Ini langsung di blender aja, kan? Terus habis di blender, dicampurinnya di mana? Sambil goreng dulu. Oh, ditumis dulu sedikit ya. Aku pas dia punya perbumbuan-perbumbuan itu, supaya saya kasih halus akan, untuk kasih campur dengan saya punya nasi uduk nanti. Pertama-tama, aku langsung kerjain kerjaan yang sangat-sangat menguras tenaga dan waktu, yaitu mengeluarkan buah pomegranate, atau buah delima. Jadi di awal, aku langsung bikin coconut crumble, aku campurin butter, icing sugar, flour, sama daya coconut. Waktu kalian tinggal 75 menit, otomatis tim kuning silahkan mulai. Yes, Chef. Waktu dimulai, aku langsung ambil semua coklat yang ada di pantry, soalnya mau aku Bang Mary bersamaan dengan butter dan sugar. Dikin nasi. Sudah ambil apa? Kita cari ayam, tapi ayamnya gak ada yang pilih. Belum, belum, belum. Aku bertugas untuk membuat dark rice paper roast bersama Mas Haris. Kita decide untuk bikin appetizer ini, karena kita ngerasa dark rice paper roast itu gampang, dan bisa selesai dalam waktu 75 menit. Apa yang tidak? Aku kebahagiaan untuk masak nasi, dan selebihnya aku akan serahkan kepada tim aku. Satu jadi dua, berarti 15 Pak Usman. 15. Aku suruh Pak Usman ambil beras sekitar 14 cup, karena satu cup mungkin bakal jadi sekitar satu setengah porsi. setengah porsi untuk membuat gochujang dan koconat minyak. Ini sangat mudah. Kocujang adalah salah satu korea, korea, korea. Semua orang suka. Sasa-sanutan adalah yang paling kuat. Dan ada korea, 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 korea. Jadi saya memilih korea korea. Maksudnya, ya. Lalu ada rasa, koreanya adalah korea, koreanya sedikit. Sasa-sanutan adalah korea, korea adalah korea. Aalasaya sedikit, jadi saya rasa jadinya akan bersemang. Ya, ya. Tapi sekarang saya gini berat, jujurau. Ia korea 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 kuat sangat suka. Korea 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 korea. Ya, ya. Dan selamat menikmati. Oke, Chef. Bel, jangan lupa marinasi ya, Bel? Iya, kita marinasi. Marinasi ya. Aku cross-check terus ke timku karena aku mau semuanya itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dimau dan yang direncanakan. Aku mau kita nggak ngecewain kamu kita hari ini. Untuk tim challenge kali ini sih asik-asik aja. Soalnya kan orang-orangnya sama kayak challenge yang sebelumnya. Jadi kita udah saling tahu kemampuannya masing-masing juga. Aku dapet tugas buat bikin chicken gocujangnya. Karena aku sendiri aku suka banget sama gocujang dan aku sering masak chicken gocujang. Jadi aku pede banget buat masak yang enak. Aku benar-benar pure menggunakan santan untuk arunanku. Tanpa menggunakan air sedikit pun. Aku langsung handle di bagian main course karena aku udah pede banget nih buat nasi uduk dengan bibim bab. Cara memikatnya itu kita mau gabungin dua masakan dari Korea dan Indonesia. Dijadikan satu yaitu nasi uduk bibim bab. Dan pressure-nya kita harus masak enak. Kita nggak mau ngecewain Siwon yang jauh-jauh datang dari Korea. Komunikasi tim sangat oke. Kak Jiya lagi buat nasi uduk. Dan aku lagi prepare salad di kondimen-kondimen di bibim babnya. Challenge kali ini tuh dia unik sekali. Karena Siwon minta kita eksplor makanan yang harus pakai sasa santan. Brand yang dia endorse di Indonesia. Jujur ya ini tuh baru pertama kali saya coba sasa santan ini. Menarik juga sih karena memang ada dia punya kandungan omega-3 di dalam. Pantas lah Siwon dia mau jadi dia pe-brand ambassador. Karena orang luar itu kan sangat konsen begitu ya dengan isu-isu kesehatan. Terakhiran juga dia di dalam muka dapat lihat glowing. Saya ini tamakan dia punya iklan ini. Besok-besok kalau misalnya ada challenge. Saya akan bikin makanan Indonesia pakai sasa santan. Aku langsung handle proteinnya yaitu aku ambil tenderloin yang aku slice sesuai permintaan dari JEM. Tim kuning kita happy semua. Apalagi dapat tamu spesial hari ini. Terus kita bikin yang sasa, gojujang. Kayaknya menarik dan ada lagi JEP. Ada JEP kita aman. Aku sempat bingung nih mau pakai tray yang mana untuk browniesnya. Soalnya untuk browniesnya gak boleh terlalu tebel atau terlalu tipis. Aku mau buat patch brownies yang bener-bener tekstur dan ketebalannya itu pas banget. Akhirnya aku tanya ke Kojo. Kojo ini tray yang cocok untuk browniesnya gimana? Segini cukup gak? Brownies cukup, cukup. Brownies segini ya? Eh, jangan. Risiko tengahnya gak dapat. Tengahnya gak terpanas. Ambilan haf-haf aja haf. Aku beli tray yang pendek dan lebar karena untuk mempersingkat proses baking. Aku setuju aja sih. Soalnya memang aku ada dua tray pilihat opsi aku dan Kojo memilih salah satunya. Aku komunikasi dengan Nick. Nick akan mengolah bebeknya dan sausnya. Sementara aku akan siapkan untuk menggulung summer rollnya. Aku mau urusin, Nick. Bebek. Kita tukar. Switch. Ya, Chef. Ya. Hal pertama yang aku lakuin, aku langsung cek salad aku. Tapi Mas Haris bilang, yuk kita tukaran aja. Yaudah aku langsung proses dunknya. Sisa waktunya tinggal 60 menit. Ya, Chef. Ya, Chef. Gap 7. Yang ketika 70 menit. Kepicantinודagi. Sekeritanya. Kep cicatnya. Kep cicatnya. Quem tembatca.